Halo teman-teman gimana kabarnya di video kali ini aku mau berbagi ini aku habis beli peralatan dasar untuk servisnya sebenarnya dulu aku udah tertarik punya sih cuma pas pindahan kemarin tuh entah kemana congelan ini loop entah kemana berserak tinggal sisa berapa biji untuk pelepas lcd-nya juga udah kemana solder solder masih ada sih tapi tinggal solder yang gabung pakai solder uap itu jadi aku pengen ada solder satu lagi yang biar lebih praktis seperti itu jadi buat teman-teman yang pengen servis ataupun belajar servis ataupun punya minat dan punya bakat atau ada kemauan lah hobi jadi seperti itu anggaplah hobi hobi beneran HP sendiri beli aja bro alat-alatnya sederhana aja kalau soal kemampuan itu kan bisa diasah seiring berjalannya waktu ya aku sendiri pun si pemula bro enggak enggak ahli-ahli banget gitu loh kalau di bagian mesin makanya aku nggak pernah bikin video memperbaiki di bagian mesin ya karena aku menganggap kemampuanku masih sangat kurang jadi nggak berani bikin video itu kalau ibaratnya ganti-ganti IC itu cara aku masih belum berani lah aku share seperti itu hanya untuk diri sendiri jadi kembali lagi yang buat kamu yang pengen service ataupun punya minat service beli aja dulu barang-barangnya seperti solder ya wajib lah ya karena kalau counter sekarang bro kalau kamu buka counter nggak bisa service itu rugi banget servis itu menjanjikan sekali ya prospeknya sangat menjanjikan mau saingan sebanyak apapun kalau bisa service pasti hidup gitu loh kalau sekarang cuma sekarang ngandalin pulsa nggak akan jalan kecuali penjualannya gede banget seperti itu ya besar kali penjualannya oke lah tapi kalau penjualannya sekarang ini kan semua warung-warung kecil pun udah jualan pulsa bahkan paket walaupun sekarang warung-warung mulai jualan paket tinggal beli online juga bisa tapi kalau service Bro enggak semua orang bro mau online pun orang masih mikir juga akan kalau barangnya mau dikirim-kirim seperti itu jadi segagaknya kalau punya kontor belajarlah servisnya minimal punya solder dulu punya ini ini namanya opening tool disini opening tool jadi untuk buka-buka casing ya buka-buka LCD sebagai pengganti kuku lah kalau aku suka bagi kuku sebenarnya opening tool dan ini namanya LCD opener ya LCD jadi kalau untuk buka-buka LCD ya itu bisa kita seperti ini tapi kita sambil congkel samping-sampingnya sambil tarik ya sambil-sampingnya nah itu fungsinya LCD opener namanya harganya 35 ribuan ini juga sekitar 25-30 ribuan dan shoulder ini 75 ribuan bro 75 ribuan yang udah bisa di setel suhunya 200-400 derajat tapi tentu ini enggak 100% akurat ya suhunya aku yakin harga 75 ribu ada yang lebih murah tapi kalau untuk HP aku saranin sih seenggak-enggaknya 75 ribuan dan kaca pembesar ini lumayan mahal 60 ribuan jadi fungsinya kalau kita habis solder itu kan kita tengok apakah solderan kita menempel di komponen yang lain atau udah pas nah kan nampak bro lebih gede gitu untuk ngecek seperti itu atau kita sambil solder sambil kita pegang bisa juga ini lumayan mahal 60 ribu intinya disini aku cuma berbagi aja sih berbagi dan mengasih saran buat kalian yang punya counter solder mungkin kecil-kecilan ya berusaha lah service sendiri ya minimal kalau punya solder kan segedar ganti speaker HP HP cina tuh kan speaker nya main solder semua tuh mungkin ganti-ganti LCD kan gampang gitu bro nanti kalau udah seiring berjalannya waktu baru mungkin beli peralatan yang lain solder uap segala macem kalau nggak punya laptop ya beli laptop untuk program ulang seperti itu kan sekedar berbagi alat-alat awal untuk servisnya yang penting punya ini solder timah penyongkel seperti itulah nanti baru yang lain-lainnya kan bisa nyusul oh tentu kalau obeng-obeng wajib ya ini kan yang aku beli aja yang baru seperti obeng pokoknya yang ada alat-alat dasar dulu aja lah dasar dulu aja obeng bunga seperti ini obeng apa namanya ya bunga terus obeng kalau obeng ini hampir semua HP Cina HP Android pakai sekarang modelnya kayak gini dan obeng kecil seperti ini untuk Nokia Nokia kecil kayak 1202 Nokia 150 pokoknya Nokia terus obeng gede seperti ini untuk Nokia juga tapi yang paling penting sekarang ini nih obeng yang bunga kecil nah jadi inilah peralatan awal kalau servisnya peralatan aduh peralatan dasar servis plus obeng kecil lagi biasanya untuk buka penutup iPhone online banyak kok jual online bro inilah alat dasar servis cukup ini aja dulu nanti baru belajar yang lain ya kan belajar tentang mesin kan banyak sekali tuh tutorialnya di YouTube master-master di YouTube tuh banyak kali tuh bro aku juga bagian mesin ini terus terang aja belum begitu memahami jadi masih belajar 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 seperti itu oke bro cukup sekian dulu ya mungkin video dari aku semoga kabar maaf thanks sudah menonton dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya abone ol abone ol abone ol